Semakin kuat keterampilan bela diri, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Sama seperti ketika si Feng menggunakan empat segel ekstrim Jeyu untuk membunuh Hai Ba Tian, kekuatan gelap Jeyu di dantiannya terkuras dan dia tidak dapat mendukungnya. Dia bahkan melukai dirinya sendiri dan harus menggunakan blood essence miliknya untuk mengaktifkannya. Akibatnya, dia penuh dengan bekas luka dan setengah dari dantiannya hancur. Meskipun api-api suci si Feng sangat kuat, api itu juga menghabiskan banyak energi. Nak, ada dua orang yang datang. Sepertinya mereka punya dendam padamu, kata api suci. Raja bela diri bintang satu dan raja bela diri Samsung. Huh, apakah menurut Anda saya sudah kehabisan energi dan ingin memanfaatkannya? Saya memiliki energi hidup di tangan saya. Si Feng mendengus. Tiba-tiba, Jin Lin, yang sedang mengaum di tangan kirinya, mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Seluruh darah di tubuh Jin Lin mengalir mundur menuju kepalanya dan kemudian menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Itu berkumpul di telapak tangan Si Feng dan tersedot ke telapak tangan Si Feng. Tubuh Jin Lin dengan cepat mengerut seperti ban kempes hingga ia menjadi mumi berusia seratus tahun. Setelah Si Feng menelan kekuatan jiwa dan kekuatan kematiannya, dia dibuang seperti sampah oleh Si Feng. Setelah menelan darah dan kekuatan kematian dari raja bela diri Samsung, energi Si Feng yang terkuras langsung terisi kembali dan bahkan budidayanya meningkat sedikit. Bang, Si Feng menginjak keras dan langsung meremukan kepala elang emas di bawah kakinya. Setelah menelan kekuatan kematian, dia bergegas keluar dengan pedang darahnya dan bergegas menuju Helong dan Wei Han. Kamu berani menyerangku, mati. Pemimpin, ada yang tidak beres. Auranya sepertinya telah berubah total. Kekuatannya meningkat. Saya khawatir kita dalam bahaya. Wei Han, yang berlari di samping Helong, memegang tombak es dan tiba-tiba berkata. Membunuh. Tidak peduli siapa dia atau kultifasi apa yang dia miliki. Bahkan jika dia adalah kaisar, aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Suan. Helong, yang memegang pedang besi hitam dua tangan, mengertakan gigi dan berkata dengan keras. Ada yang tidak beres, perasaan ini adalah Wei Han yang sedang berlari tiba-tiba melambat karena ada peringatan di dalam hatinya, peringatan bahwa bahaya akan datang. Wei Han terlahir dengan perasaan seperti ini, dan dia juga mengandalkan perasaan seperti ini untuk mengubah kemalangan menjadi keberuntungan setiap kali dia dalam bahaya. Semua orang mengatakan bahwa Wei Han dapat meramalkan masa depan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Wei Han secara alami dapat meramalkan bahaya. Bahkan Kapten Helong pun tidak tahu. Pada saat itu, ketika kelompok tentara bayaran Serigala Iblis berperang melawan musuh bebuyutan mereka, kelompok tentara bayaran Batu Surgawi, Wei Han mengandalkan perasaan ini untuk membimbing kelompok tentara bayaran Serigala Iblis untuk menghindari bahaya setiap kali mereka dalam bahaya. Pada akhirnya, mereka menghancurkan kelompok tentara bayaran Batu Surgawi. Mengandalkan prestasi ini, Wei Han mampu duduk kokoh di posisi wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Serigala Iblis. Pada saat ini, rasa bahayanya sangat kuat. Wei Han dan Helong telah bersama selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memahami temperamen Helong dan pentingnya putranya, He Suan, baginya. Dia baru saja menasihatinya bahwa ada bahaya, tetapi Helong benar-benar dibutakan oleh kebencian dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Wei Han tahu bahwa apapun yang dia katakan akan tetap sama. Di mata Helong, saat ini, orang yang membunuh putranya adalah musuh terbesarnya, dan dia tidak sabar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Wei Han, yang baru saja berlari di sampingnya, belum menyusulnya. Melihat orang yang membunuh putranya mendekat, Helong mengangkat pedang dua tangan besi hitamnya, dan pancaran pedang hitam sepanjang 10 meter terpancar dari pedang besi hitam itu. Kemudian, mengikuti gerakan Helong, seolah-olah pedang hitam panjang telah melintasi langit dan menebas ke arah kepala Si Feng. Huh, Anda berani menggunakan keterampilan bela diri yang lebih rendah dengan kekuatan seperti itu. Memalukan sekali, Si Feng mendengus dingin dan menusupkan pedangnya ke dalam kehampaan. Itu juga merupakan pancaran pedang putih. Cahaya pedang hitam segera dikalahkan oleh cahaya pedang Helong. Bajingan, berikan aku hidupmu. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan untuk Suan, Erku. Dia long meraung. Kemudian, seluruh tubuh Helong berubah menjadi bayangan kepala serigala iblis hitam besar. Ia membuka mulutnya dan gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya yang besar. Itu menyapu Si Feng, dan udara dalam radius puluhan meter terguncang seperti riak air. Demonic Wolfroar, salah satu keterampilan bela diri Helong yang terkenal. Gelombang suara Auman Raja bela diri bisa membunuh semua makhluk hidup. Si Feng mengaktifkan Jeyu Underworld skill miliknya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Si Feng langsung menggunakan Jeyu Underworld skill miliknya untuk menahan gelombang suara. Kemudian, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berlari melawan gelombang suara yang kuat. Dalam sekejap, dia berpapasan dengan bayangan kepala serigala iblis yang besar. Waktu seakan berhenti pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini hanya melihat Si Feng berubah menjadi cahaya putih dan berpapasan dengan Helong, yang telah berubah menjadi bayangan kepala serigala, seperti kilat. Ada pun apa yang terjadi pada saat itu, tidak ada yang melihat dengan jelas apakah mereka saling bertukar pukulan atau tidak. Setelah berdiri diam, Si Feng memutar pedang berwarna merah darah di tangannya di sekitar jarinya dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Di sisi lain, bayangan kepala serigala iblis besar tiba-tiba pecah seperti kaca, memperlihatkan tubuh Helong yang tinggi dan kekar. Mata Helong membelalak dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bang! Dengan suara yang tajam, pedang dua tangan besi hitam di tangannya tiba-tiba patah. Kemudian, darah merah cerah muncrat dari leher Helong seolah pembuluh darahnya pecah. Pada akhirnya, di bawah tatapan kaget dari kelompok tentara bayaran serigala iblis, tubuh tinggi dan kekar Helong perlahan jatuh ke tanah. Dia sudah lama mati. Pemimpin kelompok tentara bayaran terbesar di Monster Beast City, seorang ahli martial king, meninggal begitu saja. Para anggota kelompok tentara bayaran serigala iblis tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Di mata mereka, Helong adalah pria seperti raja. Pria ini, yang telah memimpin kelompok tentara bayaran serigala iblis selangkah demi selangkah untuk menjadi yang terkuat di Monster Beast City, dibunuh oleh seorang pemuda begitu saja. Ketika mereka memfokuskan pandangan mereka pada pemuda itu lagi, mereka melihat darah yang muncrat dari leher Helong sepertinya tertarik ke tubuhnya. Begitu menyentuh tubuhnya, ia langsung diserap oleh tubuhnya. Jubah putihnya tidak ternoda sedikitpun darah. Kemudian, ketika mereka melihat tubuh Helong, sepertinya airnya telah terkuras seluruhnya. Itu sama keringnya dengan mayat yang lapuk. Setelah melahap energi kematian dan kekuatan jiwa Helong, tubuh Si Feng tiba-tiba bersinar putih dan dia maju ke Marsial Spirit Bintang 6. Setelah membunuh Jin Lin dan melahap energi kematian elang emas, dia telah membunuh banyak binatang iblis ketika dia keluar dari gua rawa racun hijau. Sekarang, setelah melahap darah dan energi kematian Helong, dia akhirnya naik ke level berikutnya. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak energi yang Si Feng rasakan yang dia perlukan untuk naik ke level berikutnya. 82. Berbalik perlahan, Si Feng menatap tubuh Helong yang layu dan berkata dengan nada menghina, Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah ayah dari hantu berumur pendek, He Suan. Saya bilang ayahnya akan mati, tapi saya tidak menyangka dia akan datang ke sini secepat ini untuk mengadili kematian. Tiba-tiba, seulas senyuman dingin muncul di sudut mulut Si Feng, dan dia berkata dengan dingin, Huff! Anda ingin lari? Si Feng segera berbalik dan melihat Wei Han, yang berpakaian hijau, melarikan diri dengan punggung menghadap ke arahnya. Si Feng menginjakan kaki kanannya ke tanah dan bergegas menuju Wei Han. Di saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mendorong keluar telapak tangannya. Segel roh jahat mutlak Jeyu. Jejak telapak tangan putih mengejar Wei Han secepat kilat. Ledakan, telapak tangan itu mendarat dengan kokoh di punggung Wei Han. Wei Han merasa seperti baru saja dipukul oleh palu raksasa. Dia dikirim terbang dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya, Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Setelah Si Feng mengatakan ini, dia melirik ke arah kelompok tentara bayaran Serigala Setan dan 31 pengendara yang datang bersama Helong. Setiap orang yang dilirik oleh Si Feng merasakan niat membunuh yang dingin di matanya dan bergidik. Si Feng berkata dengan dingin lagi, Jika ada yang berani bertindak gegabuh, aku akan membunuhnya sekarang juga. Semua orang di kelompok tentara bayaran Serigala Iblis baru saja melihat gerakan tubuh Si Feng. Bahkan jika mereka mengendarai Demon Wolves, mereka tidak akan secepat dia. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Wei Han, yang dikirim terbang oleh Si Feng, berbalik dan menatap Si Feng. Tanpa diduga, Wei Han tidak terlihat takut. Sebaliknya, wajahnya ternyata sangat tenang. Apakah kamu tidak takut mati? Si Feng bertanya padanya. Tentu saja, siapa yang tidak takut mati? Wei Han menjawab, tetapi apakah berguna untuk menunjukkan bahwa aku takut mati? Jika kamu ingin membunuhku, aku juga akan mati. Apa yang kamu katakan masuk akal? Si Feng menganggup dan kemudian menjentikkan jarinya ke Wei Han, mengirimkan mantra pembatasan ke dadanya. Anda, apa yang sedang anda coba lakukan? Setelah pembatasan diterapkan, wajah Wei Han yang awalnya tenang juga menjadi gelisah. Mulai sekarang, kelompok tentara bayaran Serigala Iblis akan berganti nama menjadi Tentara Serigala Iblis. Anda akan menjadi pemimpin dan akan langsung berada di bawah komando saya. Kata Si Feng, setelah jeda, Si Feng menambahkan, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harusnya tahu konsekuensi dari tidak menaatiku. Ya, Wei Han menunduk dan berkata, secara alami, dia mengerti bahwa dia telah membatasi tubuhnya. Nyawanya ada di tangannya, dan dia bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jika mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka, mereka hanya bisa menurut. Kemudian, Si Feng dengan dingin mengalihkan pandangannya ke kelompok tentara bayaran Serigala Iblis dan dengan dingin bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu mengerti? Begitu Si Feng selesai berbicara, 31 pengendara dari kelompok tentara bayaran Serigala Iblis segera melompat turun dari Serigala Iblis mereka. Bersama dengan 14 orang yang datang bersama Si Feng, mereka semua berlutut dan berteriak, Salam, Panglima. Dialong sudah mati. Baru saja, mereka mendengar Si Feng menunjuk Wei Han sebagai pemimpin. Kemudian di atas pemimpin ada Panglima besar. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak suka gelar Panglima. Kalian sebaiknya memanggil saya Tuan Muda Feng. Ya, Tuan Muda Feng. Anggota tentara Serigala Iblis semuanya merespons secara serempak. Wah, kamu masih punya pikiran untuk menaklukkan prajurit tingkat rendah ini. Kenapa kamu tidak melihat apa yang dilakukan binatang buas yang kamu taklukkan itu? Pada saat ini, api suci mengirimkan suaranya kepada Si Feng dengan nada marah, seolah-olah bajingan yang dia maksud telah melakukan sesuatu yang tercela dan tidak berbakti. Binatang buas. Mendengar Seng Huo menyebutnya binatang buas, Si Feng secara naluriah mengalihkan pandangannya ke Serigala Iblis tingkat 3 yang ditunggangi He Suan. Ketika Si Feng melihat Serigala Iblis, ia tergeletak di atas mayat elang emas Jinlin. Ia melahap daging elang emas dan meminum darahnya. Ia sudah memakan kurang dari sepertiga elang emas yang sangat besar. Elang emas ini memiliki jejak darah binatang mitos kuno, Raja Wali Emas. Sekarang binatang ini telah memanfaatkannya. Mengapa kamu tidak pergi dan memotongnya menjadi beberapa bagian? Seng Huo dengan marah membentak Si Feng. Binatang ini memang lebih pintar dari Serigala-Serigala itu. Si Feng memandang Serigala Setan dan berkata, Kamu masih punya mood untuk melontarkan komentar sinis. Itu semua salahmu. Anda membiarkan binatang ini memanfaatkan situasi ini. Seng Huo masih mengaum. Hem, Si Feng memandangi Serigala Iblis yang sedang memakan elang emas. Tiba-tiba, matanya melebar. Dia melihat sepasang sayap hitam sepanjang 3 meter tiba-tiba tumbuh dari punggung Serigala Iblis saat ia makan. Bajingan ini benar-benar maju sambil makan. Dan itu adalah Serigala Iblis tingkat 4 dengan sepasang sayap. Itu jelas berbeda dari Serigala Iblis peringkat 4 lainnya. Ini seharusnya menjadi fenomena atafisme. Binatang Iblis macam apa yang dimiliki nenek moyang binatang ini? Mengaum. Serigala Iblis meraum ke langit. Tiba-tiba, gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya. Sama seperti auman Serigala Iblis helong, riak kuat muncul di udara dan menyebar ke segala arah. Getaran di depannya luar biasa kuat, seolah-olah udaranya akan hancur. Ini adalah keterampilan bawaan Serigala Iblis tingkat 4, Raungan Serigala Iblis. Raungan Serigala Iblis helong dipahami dari Serigala Iblis peringkat 4. Kemudian, Serigala Iblis mengepakkan sayapnya dan perlahan naik ke udara. Bocah, cepat bunuh binatang ini. Mungkin ia belum sepenuhnya mencerna darah Raja Wali emas kuno. Seng Huo masih terus mendesaknya. Jangan katakan lagi, aku kebetulan menginginkan tunggangan terbang. Si Feng menolak. Kemudian, dia memikirkan Yue Wu Shuang dan menoleh untuk melihat sosok putih yang cantik. Melihat Yue Wu Shuang juga sedang menatapnya, Si Feng berjalan ke arahnya. Namun, ketika dia melewati mayat Helong yang layu, dia masih mengambil cincin penyimpanan dari jari Helong. Sayangnya, rumput naga api yang kamu susah payah temukan telah hilang. Si Feng menghampiri Yue Wu Shuang dan berkata dengan menyesal. Yue Wu Shuang tersenyum pada Si Feng dan berkata, Bukan apa-apa. Sebenarnya, apa yang aku cari di gunung bukanlah rumput naga api. Apakah kamu ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memberitahumu sebuah rahasia setelah aku menemukan api itu? Rumput naga. Oh, jadi kamu bisa memberitahuku rahasianya sekarang? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ikut aku, kata Yue Wu Shuang dan berjalan menuju tempat di mana rumput naga api tumbuh. Sekarang, ada lubang besar di tanah. Ketika mereka melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah, Si Feng berteriak, Tunggu, ada harta karun besar di sini. Yue Wu Shuang mengerti dan berhenti. Dia memandang pria yang dulunya adalah Raja Kekaisaran Yunlai, alkemis jenius Feng Yun Xiao. 83. Si Feng menghendakinya dan Feng Yun Xiao tidak bisa menolak sama sekali. Semua darah di tubuhnya menyembur keluar dari tujuh lubangnya dan terciprat ke telapak tangan Si Feng. Itu semua diserap oleh Si Feng dalam sekejap, menambahkan mayat layu lainnya ke tanah. Setelah melahap energi kematian, Si Feng memandang Yue Wu Shuang dan tersenyum, energi jiwa dari alkemis peringkat 4. Itu seharusnya cukup bagimu untuk kembali ke peringkat 4. Tentu saja, Yue Wu Shuang tersenyum sebagai tanggapan. Sambil berpikir, dia menangkap jiwa Feng Yun Xiao dan melahapnya. Energi jiwa Yue Wu Shuang awalnya berada di peringkat 4, tetapi jatuh setelah membakarnya. Sekarang energi jiwanya telah terisi kembali, dia tidak perlu memahaminya dan langsung kembali ke peringkat 4 dari peringkat 3. Si Feng berjongkok dan melepas cincin penyimpanan Feng Yun Xiao. Dia memindainya dan menunjukkan ekspresi puas. Cincin penyimpanan diisi dengan batu primordial. Ada batu primordial tingkat rendah, batu primordial tingkat menengah, dan bahkan batu primordial tingkat tinggi. Secara keseluruhan, ada sekitar 1 juta batu primordial. Bagi Si Feng, itu jelas merupakan kekayaan besar. Selain itu, banyak juga pil dan jamu. Ada pil dan senjata tingkat mendalam dari peringkat 1 hingga peringkat 4, jamu, peralatan, dan bahkan peringkat 5 dan 6. Si Feng menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Yue Wu Shuang dan berkata, berkat kamu kami bisa membunuh harta karun yang bergerak ini. Yue Wu Shuang mengambil cincin penyimpanan dari Si Feng dan memindainya, lalu berkata, aku akan meminum ramuan ini. Kamu dapat memiliki batu vitalitas, pil, dan yang lainnya. Jangan lupa siapa aku. Yah. Oke. Si Feng menganggup dan tidak berdiri pada upacara. Yue Wu Shuang adalah alkemis peringkat 4, jadi dia seharusnya tidak kekurangan batu vitalitas. Yue Wu Shuang kemudian mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kembali kepada Si Feng. Si Feng memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Dia tidak hanya naik satu bintang, tetapi dia juga memperoleh 1 juta batu vitalitas dari cincin penyimpanan Feng Yun Xiao, 300 ribu dari cincin penyimpanan Jin Lin, dan 100 ribu dari cincin penyimpanan Helong. Si Feng tidak kekurangan batu vitalitas untuk budidaya dalam jangka pendek. Si Feng mengenakan cincin penyimpanan hitam peringkat 4 milik Feng Yun Xiao dan melemparkan cincin penyimpanan lamanya ke dalam. Dia kemudian berkata kepada Yue Wu Shuang, Oke, bawa aku ke rahasia yang kamu sebutkan. Oke. Di bawah pimpinan Yue Wu Shuang, mereka berdua berjalan ke tepi kawah yang tercipta akibat ledakan kuali. Sekilas kawah besar ini hangus hitam, tapi Yue Wu Shuang tidak keberatan jika kawah itu kotor. Sosok putihnya melintas dan melompat ke dalamnya. Melihat ini, Si Feng juga ikut serta. Kemudian, Yue Wu Shuang berjalan ke tengah lubang dan mengamati tanah. Dia kemudian menunjuk ke sebidang tanah hangus di sampingnya dan berkata, rumput naga api seharusnya tumbuh di sini. Jika kita menggali 3 meter lagi, kita seharusnya bisa melihat terowongan itu. Jalan, Si Feng memandang Yue Wu Shuang dengan bingung. Yue Wu Shuang menganggup dengan serius. Sebenarnya, aku tidak datang ke sini untuk mencari rumput naga api. Saat itu, saya tidak sengaja menemukan sebuah buku kuno. Di dalam buku kuno tersebut, sebenarnya terdapat peta kulit binatang. Di atasnya, terdapat catatan para pendahulu kita. Di area ini, rumput naga api tumbuh setiap 10 tahun sekali, dan di bawah rumput naga api, ada sesuatu yang bisa menggerakkan hatiku. Saya memasuki pegunungan Demon Beast hanya untuk mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya dapat menemukan rumput naga api. Untungnya, kami kebetulan melihat rumput naga api belum dipetik. Jika tidak, perjalanan ke pegunungan Demon Beast ini akan sia-sia. Kata Yue Wu Shuang. Kemudian, dia mengeluarkan cangkul dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Si Feng. Sepertinya dia sudah siap. Si Feng mengambil cangkulnya. Secara alami, dia memahami bahwa dalam keadaan seperti itu, dia harus melakukan kerja keras sendiri. Kedalamannya 3 meter. Dengan kekuatan Si Feng, dia mampu menggali bongkahan besar lumpur dengan ayunan cangkulnya. Hanya dalam beberapa pukulan, dia telah menggali terowongan bawah tanah yang dalam. Di terowongan ini bahkan ada tangga batu yang memanjang ke bawah. Itu di sini. Yue Wu Shuang berkata dengan gembira. Ayo turun. Si Feng melihat ke arah lorong itu dan tahu bahwa itu adalah buatan manusia. Adapun rumput naga api yang tumbuh setiap 10 tahun, orang itu mungkin menanam akar rumput naga api untuk menandai jalannya. Selama akarnya belum tergali seluruhnya, rumput naga api akan tumbuh setiap 10 tahun. Di benua Tianheng, setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka akan meninggalkan jalan keluar. Ketika mereka menemukan bahan obat semacam ini, mereka hanya perlu mengambil bagian yang mereka butuhkan. Umumnya, mereka tidak akan melakukan apapun untuk membunuhnya. Mungkin nanti kalau sudah tumbuh lagi, mereka masih bisa memetiknya. Namun, setelah Si Feng dan yang lainnya meledakan akar rumput naga api, tidak akan ada lagi rumput naga api tingkat kaisar tingkat 5 di tempat ini. Yue Wu Shuang berjalan menuju lorong. Si Feng menariknya kembali. Yue Wu Shuang berbalik dan menatap Si Feng, bingung. Si Feng berkata, mungkin ada batasan atau jebakan di dalam. Aku akan turun dulu, ikuti aku. Mendengar kata-kata Si Feng, Yue Wu Shuang tersenyum dan mengangguk. Oke, pelindung bunga. Mendengar kata pelindung bunga, Si Feng pun tersenyum. Kemudian, dia memimpin dan melangkah ke lorong, menuruni tangga batu. Melihat Si Feng masuk, Yue Wu Shuang segera mengikutinya. Si Feng dan Yue Wu Shuang berjalan perlahan di lorong itu. Semakin jauh mereka pergi, semakin gelap cahayanya. Setelah berjalan sekitar satu menit, keadaan menjadi sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Si Feng membuka telapak tangannya. Tiba-tiba, dua bola api putih keluar. Ruangan yang awalnya gelap gulita diterangi oleh api putih seolah-olah saat itu siang hari. Ini adalah api yang terbentuk dari nether energy milik Yue Wu. Dalam hal ini, iluminasi jelas lebih berguna daripada api kudus. Tiba-tiba, Si Feng merasakan aura aneh melayang ke arahnya dari bawah. Seketika seluruh jiwa dan raganya terasa segar dan segar. Perasaan ini, mungkinkah, Si Feng sedikit terkejut. Tawa Yue Wu Shuang datang dari belakangnya. He he, kamu juga merasakannya kan? Itu adalah esensi Frost Stone. Si Feng berbalik dan memandang Yue Wu Shuang. Di benua Tianheng, ada harta karun surgawi yang hampir punah bernama Frost Stone. Batu-batu es itu berkilau dan tembus cahaya, tampak seperti es batu yang membeku. Frost Stone sendiri tidak terlalu berguna bagi para pejuang, tapi setiap 10 tahun atau lebih, ia akan menghasilkan cairan putih susu yang disebut Frost Stone Essence. Frost Stone Essence sangat berharga karena tidak hanya dapat memperkuat jiwa, tetapi juga tubuh. Itu adalah harta berharga bagi makhluk manapun di benua Tianheng. Pada saat ini, Si Feng masih belum mendekatinya. Hanya dengan merasakan aura esensi roh batu es, jiwa dan tubuhnya terasa sangat nyaman. Frost Stone Essence, ini benar-benar Frost Stone Essence. Meskipun Si Feng telah memperoleh botol di kehidupan sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya di pelelangan besar. 84. Semakin banyak Si Feng dan Yue Wu Shuang berjalan, semakin nyaman perasaan mereka saat mandi di Frost Stone Essence. Segera, mereka sampai di ujung tangga batu. Mereka tidak menemui bahaya, jebakan, atau larangan apapun. Di bawah penerangan api putih, ini adalah gua bawah tanah buatan seukuran gubuk jerami. Tidak ada apapun di dalam gua kecuali baskom batu giok yang ditempatkan di tengahnya. Setengah dari baskom batu giok diisi dengan cairan roh putih susu. Di atas cekungan batu giok, di dalam tanah di bagian atas gua, terdapat batu mirip es seukuran sepotong roti. Batu es. Baskom batu giok ini setengahnya diisi dengan Frost Stone Essence. Tampaknya tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini selama ratusan tahun, kata si Feng sambil melihat ke bawah ke kolam batu giok di samping kakinya. Adapun apa yang terjadi pada orang yang menggali gua bawah tanah ini dan mentransplantasikan rumput naga api, atau mengapa keturunannya tidak datang ke sini, si Feng tidak tertarik untuk mengetahuinya. Yue Wu Shuang mengeluarkan dua labu giok, berjongkok, dan mulai mengisinya dengan Frost Stone Essence. Labu giok hanya seukuran jari, tetapi memiliki ruang di dalamnya seperti cincin penyimpanan. Mereka dibuat khusus untuk menyimpan harta seperti cairan ini. Segera, semua Frost Stone Essence di cekungan batu giok dimasukkan ke dalam dua labu batu giok. Yue Wu Shuang berdiri dan menyerahkan salah satu labu giok kepada si Feng. Di sini, si Feng tidak berdiri pada upacara dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Esensi roh batu es sangat berguna baginya sekarang. Mengangkat kepalanya untuk melihat batu es di atas gua, si Feng berkata, lain kali batu es ini menghasilkan susu spiritual, mungkin 10 tahun kemudian. Iya, Yue Wu Shuang juga melihat ke arah Frost Stone dan mengangguk. Sayang sekali Frost Stone hanya bisa disimpan di tempat tumbuhnya dan tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Kalau tidak, ia akan meleleh seperti es. Kalau tidak, saya ingin mengoleksi batu-batu indah seperti itu. Sudah menjadi sifat alami seorang gadis untuk menyukai hal-hal indah, terutama batu alam yang berkilau dan tembus cahaya. Kemudian Yue Wu Shuang memandang si Feng dan berkata, sudah waktunya bagi Frost Stone Essence untuk diproduksi dalam 10 tahun. Mari kita bertemu di sini dalam 10 tahun. Bagaimana menurut Anda? Oke, si Feng juga memandangi gadis cantik itu dan mengangguk. Tidak peduli di mana kita berada saat itu, tidak peduli apa yang terjadi pada kita saat itu, kita akan bertemu di sini 10 tahun kemudian, tambah Yue Wu Shuang. Oke, si Feng mengangguk lagi. Janji jari kelingking, Yue Wu Shuang mengulurkan tangan kanannya dan mengaitkan jari kelingkingnya. Si Feng tersenyum dan mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari Yue Wu Shuang. Janji 10 Tahun Di hutan yang dipenuhi kabut hijau beracun, 55 anggota Demon Wolf Legion menunggangi Demon Wolfes mereka. Di bawah kepemimpinan Wei Han, mereka berdiri di samping lubang. Masing-masing dari mereka memiliki punggung tegak dan wajah mereka serius, seolah-olah mereka adalah legion kavaleri Serigala Iblis, menunggu jenderal mereka untuk memeriksa mereka. Ada dua orang yang mati di atas Serigala Iblis, dan mereka juga menunggangi Serigala Iblis yang sama dengan yang lainnya. Ngomong-ngomong, Li Liusin sudah pergi beberapa waktu lalu. Komandan, pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil dari belakang, memecah kesunyian. Wei Han berbalik dan menatap orang itu dengan wajah acuh tak acuh. Dia berkata, Bicaralah. Orang itu adalah salah satu dari 31 pengendara yang mengikuti Wei Han dan Helong. Dia menepuk Serigalanya dan berkata pada Wei Han, apakah kita benar-benar akan mengikuti orang itu? Wei Han menganggup dan berkata, kami tidak punya pilihan. Iya, dia tidak punya pilihan. Si Feng telah membatasi dirinya. Kehidupan dan kematiannya tidak lagi berada dalam kendalinya. Meskipun Si Feng tidak membatasi 31 orang itu, Si Feng mengatakan bahwa orang-orang ini berada di bawah komandonya. Dia tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, dia akan mati. Kemudian Wei Han berkata kepadanya, jangan khawatir. Selama kamu tidak melawan orang itu, nyawamu tidak akan terancam untuk saat ini. Baru saja, Wei Han juga mendengar laporan Tian Lang dan Gu Lang tentang perjalanan mereka. Faktanya, orang itu tidak membiarkan ke-14 orang itu mati. Dia bahkan melindungi mereka ketika mereka dikepung oleh binatang iblis. Adapun He Suan yang sudah mati dan prajurit lainnya, He Suan mendekati kematian, sedangkan prajurit lainnya hanyalah sarana untuk membuat lebih banyak orang mematuhinya. Pada saat itu, jika itu dia, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Wei Han akrab dengan seni perang dan berspesialisasi dalam manajemen militer. Namun, dia menderita dan tidak bisa melakukan sesuatu yang besar untuk memenuhi ambisinya. Dia pernah bergabung dengan beberapa kekuatan di Kekaisaran, tapi dia tidak dihargai sama sekali. Dia harus pergi tanpa daya. Akhirnya, dia berkeliling dunia dan datang ke kota binatang iblis dan bertemu Helong. Dia merasa tidak ada harapan dalam hidupnya, jadi dia tinggal di kelompok tentara bayaran Serigala Iblis selama lima tahun. Ah! Wei Han menatap ke langit. Hari sudah malam. Meski hutan dipenuhi awan hijau, Wei Han sepertinya bisa melihat bintang di langit malam. Ketika dia masih muda, dia penuh semangat. Sekarang, hal itu hampir terkikis oleh kenyataan. Di mana sebenarnya jalanku? Apa aku akan menyianyiakan hidupku seperti ini? Wei Han tidak mau. Sekarang dia berusia awal tiga puluhan. Dia seharusnya mencapai realm Marsial King dalam beberapa hari terakhir. Dia bisa meninggalkan kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, meninggalkan kota binatang iblis, dan menemukan kekuatan di Kekaisaran. Dengan budidaya alam Raja Beladiri, dia seharusnya tidak menabrak tembok seperti sebelumnya. Dia yakin banyak kekuatan akan menerimanya sebagai tamu terhormat. Sayangnya, hidupnya kini berada di tangan orang lain. Saat Wei Han memikirkan hal ini, dua sosok putih tiba-tiba muncul dari lubang di bawah. Wei Han melihat dengan hati-hati dan dengan cepat berkata, Tuan muda Feng. Si Feng tidak merasa jijik terhadap orang ini. Dia melihat sekeliling dan melihat semua anggota legion Serigala Iblis berdiri rapi di belakangnya. Si Feng menganggup puas dan berkata, aturlah agar lubang ini diisi. Sedangkan untuk lorong di bawah, letakkan saja beberapa batu di atasnya untuk memblokirnya. Jangan diisi. Oke, Wei Han menganggup dan kemudian berjalan ke arah anggota kelompok tentara bayaran Serigala Iblis. Sesuai instruksi Si Feng, dia memberi perintah. Si Feng memandang Yue Wu Shuang lagi dan bertanya, Kamu telah mencapai tujuanmu untuk datang ke pegunungan di Menbis. Apa rencanamu untuk masa depan? Yue Wu Shuang menjawab, berkonsentrasilah pada studi kedokteran dan raih tingkat yang lebih tinggi. Oke, Si Feng tersenyum dan mengangguk, lain kali aku bertemu denganmu, aku berharap melihat seorang apoteker jenius muncul dan mengalahkan Qin Rufan. Haha, kamu terlalu menganggapku tinggi. Yue Wu Shuang tersenyum. Bisakah kamu menemukan Qin Rufan? Si Feng bertanya. Namun, Si Feng melihat Yue Wu Shuang menggelengkan kepalanya, guru telah berada di puncak peringkat ke-8 selama bertahun-tahun. Untuk menemukan kesempatan menerobos, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh benua Tianheng untuk mencari dewa legendaris. Obat, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. 85. Terbangun oleh satu kalimat di malam badai. Yue Wu Shuang menggumamkan kata-kata ini kepada Si Feng. Kemudian, seolah dia menyadari sesuatu, dia tersenyum dan berkata, jadi, kamu pernah diajar oleh guruku sebelumnya. Si Feng hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia tahu bahwa selama Qin Rufan mendengar kalimat ini, dia secara alami akan mengerti dan datang mencarinya. Dan jika dia memberitahu Yue Wu Shuang bahwa orang yang telah terbangun adalah Qin Rufan, dengan status Si Feng saat ini, Yue Wu Shuang tidak akan mempercayainya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tidak ada seorang pun di benua Tianheng yang akan mempercayainya. Jika aku benar-benar bisa melihat tuanku, aku akan memberitahunya kalimat ini dan memberitahunya bahwa kamu selalu berterima kasih padanya di dalam hatimu, kata Yue Wu Shuang. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kata Si Feng. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu selanjutnya? Yue Wu bertanya. Saya akan terus masuk lebih dalam kepegunungan monster. Ada satu hal yang harus saya temukan. Si Feng mengatakan bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk menemukan ramuan tingkat leluhur kelas 6, bunga salju yin, yang dapat menyembuhkan yinki. Kalau begitu kita harus berpisah di sini. Saat dia mengucapkan kata selamat tinggal, wajah Yue Wu Shuang menunjukkan sedikit kengganan. Saat ini, Wei Han berjalan mendekat dan berkata kepada Si Feng, Tuan muda Feng, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Mendengar kata-kata Wei Han, Si Feng melihat ke lubang itu dan menganggup puas. Orang ini memintanya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Lubang tersebut sepertinya tidak terisi sama sekali, dan tanahnya tampak sama dengan area lain di area yang telah dibom. Bisa dikatakan tidak ada jejak yang tertinggal. Tidak buruk, Si Feng berkata pada Wei Han. Setelah jeda, Si Feng berkata lagi, kamu akan memimpin pasukan Serigala Iblis dan melindungi Yue Sian Xi. Setelah itu, kamu akan pergi ke markas besar kelompok tentara bayaran Serigala Iblis dan mengumpulkan orang-orang yang tersisa. Lalu, pergi ke kekaisaran Yunlai kota kekaisaran dan temukan pangeran keempat, Long Chen. Katakan padanya bahwa aku ingin kamu bekerja untuknya. Temukan pangeran keempat, ekspresi acu tak acu Wei Han berubah saat mendengar ini. Apa? Apakah ada masalah? Si Feng meliriknya dengan dingin. Tidak, bawahan ini patuh. Wei Han dengan cepat merespons. Dia sepertinya merasa bahwa ini mungkin merupakan kesempatan dalam hidupnya. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah anggota pangeran keempat kekaisaran Yunlai. Alasan mengapa si Feng membantu Long Chen bukan hanya karena perjanjian sebelumnya, tetapi juga karena dia ingin memberi ibu dan adik perempuannya tempat tinggal selama sisa hidup mereka sehingga mereka dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan selama beberapa generasi. Datang! Kekaisaran Yunlai adalah tempat yang sangat kecil. Suatu hari, dia harus pergi dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk menekuni seni bela diri yang lebih kuat. Tuan muda Feng, semua orang yang hadir telah berkumpul. Wei Han datang lagi dan melapor pada si Feng. Di depan, semua anggota Demon Wolf Legion mengendarai Demon Wolves mereka, menunggu dalam formasi. Yue Wu Shuang juga menunggangi Serigala Iblis. Si Feng memandangnya dan berkata, hati-hati di jalan. Iya, Yue Wu Shuang menganggup dan berkata dengan lembut, kamu juga. Kalau begitu aku berangkat, kata Yue Wu Shuang lagi. Iya, Si Feng juga menganggup padanya. Kemudian Yue Wu Shuang berbalik dan berjalan kembali ke tempat dia berada di bawah perlindungan para prajurit Legion Serigala Iblis. Yue Wu Shuang tersenyum dan kembali menatap Si Feng beberapa kali. Akhirnya, sekelompok orang itu benar-benar menghilang dari pandangan Si Feng. Yue Wu Shuang memiliki 33 prajurit alam roh bela diri dan raja bela diri untuk melindunginya, jadi Si Feng tidak khawatir. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Si Feng bergumam dan kemudian berteriak, binatang jahat. Tidak jauh dari situ, Serigala Iblis tingkat 4 masih tertidur di tanah. Ketika mendengar teriakan Si Feng, ia terkejut dan segera berdiri. Ia dengan lembut mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke Si Feng di ketinggian rendah. Lalu berhenti di depan Si Feng. Si Feng dengan ringan melompat ke belakang Serigala Iblis. Setelah dia menenangkan diri, dia berkata, kamu sekarang adalah binatang Iblis peringkat 4. Kamu bisa dianggap sebagai binatang Iblis dengan status tertentu. Aku akan memberimu nama. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Yulang. Mengaum. Yulang meraung ke langit, seolah mengungkapkan kepuasannya terhadap nama itu. Lepas landas, Si Feng berteriak. Yulang mengepakkan sayap hitamnya dan membawa Si Feng ke langit. Mengepakkan sayapnya, manusia dan Serigala terbang ke langit malam. Setelah terbang sebentar, Si Feng segera merasakan udara di sekitarnya naik dengan cepat. Melihat ke bawah, dia melihat bola api menyala di tanah di bawahnya. Wilayah api. Si Feng sudah melihat petanya. Setelah rawa racun hijau, itu adalah wilayah api. Ini adalah tempat yang aneh. Api menyala di tanah sepanjang tahun, mengeluarkan panas yang menyengat. Peta menunjukkan bahwa tempat ini sangat besar. Untungnya, Si Feng memiliki binatang Iblis terbang. Kalau tidak, dia perlu waktu tiga hari tiga malam untuk keluar dari tempat ini. Si Feng tidak meminta Yulang berhenti dan terus terbang ke depan. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang Iblis terbang, seperti burung api, ular api bersayap, dan Serigala api. Namun, mereka semua adalah binatang Iblis tingkat rendah. Ketika Yulang mendekat, di bawah tekanan binatang Iblis tingkat empat, binatang Iblis tingkat rendah ini secara otomatis menghindarinya. Di antara mereka adalah elang api tingkat empat. Namun, binatang Iblis peringkat empat telah mengembangkan kecerdasan. Bahkan jika mereka kejam, mereka tidak akan bertarung dengan binatang Iblis lain dengan peringkat yang sama tanpa alasan. Ketika Sunpeeper dan Kerang bertarung, kedua belah pihak akan menderita, dan binatang Iblis lainnya akan mendapat keuntungan. Namun, meski tidak menyerang Si Feng, bukan berarti Si Feng akan melepaskannya. Binatang Iblis peringkat empat masih merupakan tonik yang bagus untuk Si Feng. Si Feng buru-buru memerintahkan Spirit Wolf untuk bergegas. Manusia dan Serigala bergabung menjadi satu, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh Firehawk. Anak nakal, tunggu sebentar, saya bisa merasakan energi api yang familiar. Pada saat ini, api suci tiba-tiba berkata kepada Si Feng. Oh, Si Feng segera memerintahkan Yulang untuk berhenti. Yulang perlahan mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara. Kamu bisa merasakan energi api yang familiar. Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Api bumi, saya bisa merasakannya, itu adalah keberadaan api bumi. Tempat ini sebenarnya memiliki api bumi. Bocah, cepat terbang ke kanan. Api suci tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Selama kita menelan bola api bumi ini, kekuatan kita akan memasuki peringkat 4. Roh bela diri bintang 6 yang langsung memasuki alam raja bela diri sangat menggoda. Si Feng dengan cepat berteriak pada Yulang, binatang jahat, terbang ke kanan dengan seluruh kekuatanmu. Mengaum, mendengar perintah Si Feng, Yulang menanggapinya dengan raungan keras. Dia menoleh dan dengan cepat mengepakkan sayapnya, terbang ke kanan. Guru, apakah ini tempatnya? Di mulut gunung berapi dengan diameter 30 meter, sesosok tubuh berwarna putih berdiri di sana. Menghadapi suhu tinggi dari api di sekitarnya, pemuda berpakaian putih ini terlihat sangat acuh tak acuh. Zonger, tidak salah lagi. Ini tempatnya. Suara tua dan serak tiba-tiba datang dari batu giok yang dikenakan pemuda itu di dadanya. Jika Si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda berpakaian putih ini. Penjaga keluarga Wanglah yang membela liru di desa Siuling dan dirasuki oleh roh. Pada akhirnya, dia diusir oleh Si Feng, Yang Zhong. Yang Zhong menatap mulut gunung berapi. Di dalam gunung berapi, magma merah menyala mendidih dan menggelegak, mengeluarkan panas yang menyesakan. Zonger, apakah kamu takut? Suara lama datang dari batu giok lagi. Mendengar ini, ekspresi Yang Zhong menjadi sangat tegas. Dia berkata dengan tegas dan tegas, Jangan khawatir, guru, saya tidak takut. Anda dan saya telah melalui banyak situasi hidup dan mati dalam beberapa hari terakhir. Saya harus terus menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti, aku akan membunuh semua garis keturunan Jiu Yu untuk membalaskan dendamu. Suatu hari nanti, saya akan merekonstruksi tubuh Anda untuk Anda. 86. Ledakan, api yang berkobar tiba-tiba keluar dari tubuh Yang Zhong. Kemudian, Yang Zhong, yang telah berubah menjadi manusia api yang mengamuk, melompat ke gunung berapi dan jatuh ke dalam magma yang mendidih dalam sekejap mata. Di langit malam yang panas mendidih, Quiet Wolf masih mengepakkan sayapnya dan terbang di udara. Sain Fire, seberapa jauh kita? Si Feng bertanya. Ia berdiri menghadap angin panas yang terik, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan suara angin bersiul di telinganya. Kita sudah dekat, jawab Sain Fire. Itu tepat di bawah kita. Sain Fire tiba-tiba berkata ketika mereka terbang melewati gunung berapi yang besar. Bagus, ayo pergi. Si Feng memerintahkan serigala tenang. Quiet Wolf mengepakkan sayapnya dan berhenti terbang ke depan. Tubuhnya yang besar mendarat di tepi gunung berapi. Semakin rendah dia pergi, Si Feng merasa semakin panas. Setelah melompat dari Quiet Wolf dan mendarat di tepi gunung berapi, Si Feng mengangkat kepalanya dan berkata kepada Quiet Wolf, yang dengan lembut mengepakkan sayapnya dan terbang di ketinggian rendah, pergilah bermain sendiri dulu. Tenang saja. Jika kamu mati, aku mungkin tidak akan repot-repot mengambil mayatmu. Mengaum, Quiet Wolf meraum dan mengepakkan sayapnya lagi, terbang di udara. Si Feng menunduk dan memandangi gunung berapi. Sambil melihat magma yang mendidih di bawah, dia bertanya kepada Saint Fire, api bumi yang kamu rasakan ada tepat di bawah sini. Itu benar. Santo api membenarkan. Bagus. Si Feng mengangguk. Kemudian, sambil berpikir, nyala api berwarna merah darah menyala di tubuhnya. Dia melompat dan melompat ke gunung berapi. Dengan cipratan, dia jatuh ke dalam magma. Begitu Si Feng jatuh ke dalam magma, dia merasa seolah-olah berada di dunia cairan merah yang mengalir. Dengan api surgawi Saint Fire yang melindungi tubuhnya, Si Feng tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah dia berada di ruang normal. Pada saat ini, Si Feng melihat banyak binatang api berbentuk aneh yang berkobar dengan api menerjang ke arahnya dari segala arah. Dengan Si Feng sebagai pusatnya, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba meledak ke segala arah. Dalam sekejap mata, binatang api tingkat rendah itu ditelan. Ketika lautan api berwarna merah darah mengembun kembali menjadi Si Feng, binatang buas yang berapi api itu telah berubah menjadi ketiadaan. Nak, hati-hati, aku bisa merasakan kekuatan berbahaya di bawah, api suci memperingatkan Si Feng. Aku juga merasakannya, Si Feng berkata dengan ekspresi serius. Aura yang datang dari bawah luar biasa kuatnya bagi mereka saat ini. Eh, ada gerakan di bawah. Si Feng tiba-tiba merasakan fluktuasi energi datang dari bawah. Itu adalah gejolak pertempuran. Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah, buru-buru menembak ke samping untuk menghindari fluktuasi energi. Lalu, dia perlahan turun. Setelah menyelam sekitar 10 meter, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari jauh, Siapa kamu? Mengapa anda melancarkan serangan diam-diam ke arah saya saat saya berkultivasi di sini? Si Feng mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita dengan gaun merah sederhana. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Rambut panjangnya tergerai, dan dia tampak dewasa dan menawan. Tubuhnya montok dan montok, terutama dua puncak mengjulang di depan dadanya yang memancarkan godaan fatal. Dia tampak seperti buah persik yang matang. Alam kerajaan bela diri. Wanita cantik dan dewasa ini sebenarnya berada di alam kerajaan bela diri. Dia memegang cincin perak di tangan kanannya, yang juga merupakan senjata mendalam kelas 5. Dia mengarahkannya ke api berbentuk manusia yang mengamuk di depannya. Huh! Tiba-tiba, suara tua datang dari amukan api berbentuk manusia. Aku baru saja lewat dan melihat semut sepertimu. Aku hanya ingin meremukanmu sampai mati. Tidak perlu banyak alasan. Suaranya arogan dan sombong, seolah memang seharusnya begitu. Si Feng merasa suara itu terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Saat suara tua itu jatuh, telapak tangan besar yang menyala-nyala terbentuk di atas wanita cantik itu. Wanita itu tampak seperti seekor lalat di depan telapak tangan besar yang menyala-nyala. Kemudian, telapak tangan yang menyala itu menamparkan. Sombong dan sombong, wanita itu berteriak. Di saat yang sama, cincin perak di tangannya meledak menjadi nyala api yang hebat. Wanita itu melemparkannya hingga bertemu dengan telapak tangan yang menyala-nyala. Pada saat ini, nyala api berbentuk manusia yang mengamuk tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia memukul dengan keras. Tangan kanan wanita itu berubah menjadi telapak tangan dan juga menyulut api. Ha, dengan teriakan, telapak tangan yang menyala itu bertemu dengan tinju yang menyala itu. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan magma yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak. Segera setelah itu, sosok wanita itu langsung terlempar. Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa yang menyala dan cincin api di atasnya telah bertabrakan. Mereka terjebak dalam jalan buntu, menyebabkan magma di ruang ini menjadi semakin kacau. Beraninya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah. Api berbentuk manusia yang mengamuk itu mendengus dengan nada menghina. Dia bergerak ke atas dan menangkap cincin api di tangannya. Pada saat ini, telapak tangan besar yang menyala-nyala sepertinya telah menyelesaikan misinya. Itu berubah menjadi bola api besar dan dengan cepat bergegas kembali ke nyala api berbentuk manusia. Si Feng, yang sedang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana, melihat wanita dewasa dan menawan itu terbang mundur seperti bola meriam. Saat ini, suara tua dan arogan terdengar lagi, Ham, ternyata ada seekor semut kecil yang bersembunyi. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Si Feng tahu bahwa dia telah ditemukan. Api berbentuk manusia yang mengamuk membuat isyarat dengan tangannya. Tinju besar yang menyala-nyala terbentuk di depannya dan kemudian meledak ke arah Si Feng dan wanita berbaju merah. Kekuatan kaisar bela diri bintang 5. Sepertinya aku harus mempertaruhkan nyawaku lagi. Empat segel ekstrim Jeyu. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Dia juga memberi isyarat dengan tangannya. Jari-jarinya terus berubah. Di tengah gerakannya, Si Feng melihat wanita berbaju merah tiba-tiba berhenti di depannya. Dia berteriak, naga api menurun. Wanita itu mendorong telapak tangannya. Tiba-tiba, seekor naga api besar terbentuk. Ia mengangkat kepalanya yang angkuh dan bertabrakan dengan tinju yang menyala-nyala. Ledakan, energi kekerasan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Ruang ini sepertinya telah berubah menjadi pusaran magma besar, berputar-putar dengan gila-gilaan. Banyak binatang api yang berenang tidak jauh dari sana tersapu oleh pusaran air besar ini, dan langsung dimusnahkan, menderita bencana yang tidak terduga. Engah. Tiba-tiba, wanita berbaju merah itu mengeluarkan seteguk darah merah cerah dan menyatu dengan magma. Wanita berbaju merah menoleh dan melihat api humanoid aneh di belakangnya. Dia berteriak, cepat, berlari, bawa aku bersamamu. Si Feng melihat wajah wanita itu menjadi pucat. Dia akan menggunakan empat segel ekstrim Jeoyu untuk memblokir Tinju yang menyala-nyala itu, tapi wanita itu telah membuat naga yang menyala-nyala. Dia segera berhenti. Meskipun empat segel ekstrim Jeoyu sangat kuat, mereka menghabiskan terlalu banyak energi. Jika dia menggunakan empat segel ekstrim yang dapat memblokir serangan kaisar bela diri Samsung, energinya akan hampir habis. Kemudian, serangan berikutnya akan menjadi lebih tidak berdaya. Si Feng tidak ragu-ragu. Begitu wanita berbaju merah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih pinggang rampingnya. Kemudian, dia menggunakan gerakan tubuhnya dan menembak ke atas seperti bola meriam. Saat ini, dia tidak peduli dengan apa yang disebut api bumi. Berlari untuk hidupnya lebih penting. 87. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Feng melihat bahwa ketika dia bangkit dengan cepat, api berbentuk manusia yang mengamuk di bawah menyusulnya. Kemudian, Tinju api besar lainnya datang dari bawah dan mengejarnya. Berengsek! Anda memaksa saya untuk menggunakan kartu truf saya. Si Feng mengutuk secara diam-diam. Tiba-tiba, Si Feng menemukan bahwa meskipun Tinju api ini sama dengan yang sebelumnya, kekuatannya jauh lebih lemah. Ia hanya memiliki kekuatan Raja Beladiri Bintang 5. Si Feng tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia segera membuat cetakan telapak tangan putih dengan segel roh jahat absolut Jeyu untuk menghadapi Tinju besar yang menyala-nyala itu. Ledakan! Ledakan lain terjadi dari bawah. Serangan itu diblokir, dan Si Feng segera terus bergegas. Pada saat ini, suara lama terdengar lagi di telinga Si Feng. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Jika aku bertemu denganmu lagi, kamu pasti akan mati. Huh! Mendengar ini, wajah Si Feng menjadi sangat dingin. Orang ini harus dibunuh. Di dalam magma, energi kekacauan dan pusaran magma yang besar perlahan-lahan menjadi tenang. Api berbentuk manusia yang mengamuk melayang di magma. Nyala api di tubuhnya terkadang kuat dan terkadang lemah. Tampaknya dalam pertarungan barusan, sangat sulit baginya untuk menggunakan serangan kuat itu. Guru, ini semua salahku. Jiwamu masih sangat lemah, dan kamu harus berjuang lagi. Suara seorang pemuda datang dari amukan api berbentuk manusia kali ini. Haha, Zonger, kenapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Suara tua itu terdengar, kamu pada awalnya adalah seorang jenius dalam dao bela diri. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena guru secara diam-diam menyerap energi asal dalam tubuhmu dan mampu bangkit, kamu tidak akan berada di tempatmu. Ranah Marsial Dao saat ini. Meskipun sekarang anda hanya berada di alam roh bela diri bintang 1, saya dapat menggunakan tubuh anda untuk mengerahkan kekuatan raja bela diri Samsung dalam waktu singkat. Saya bisa menyempurnakan ramuan tingkat 5 dan senjata suan tingkat 5. Dalam perjalanan ke Monster Beast Mountain ini, setelah kami mengumpulkan api bumi di wilayah api ini, kami akan terus masuk lebih dalam dan mengumpulkan tumbuhan. Saya akan menyempurnakan ramuan untuk anda, mengajari anda cara memurnikan, dan meningkatkan budidaya seni bela diri anda. Pak, tiba-tiba, nyala api humanoid berwarna merah darah keluar dari permukaan magma merah yang menyala-nyala dan mendarat di dinding magma yang terbakar. Kemudian, ia membentuk sudut 90 derajat dengan dinding magma dan terbang ke atas, memperagakan teknik tubuh melompat tembok terbang. Saat dia mendekati kawah gunung berapi, Si Feng mengerahkan kekuatan pada kakinya dan melompat ke udara. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat di tanah. Api berwarna merah darah di tubuhnya langsung kembali ke tubuhnya. Wajah muda dan tampan muncul di hadapan kecantikan dalam pelukannya. Terima, terima kasih, kata gadis berpakaian merah itu dengan lemah. Bagi Si Feng, suaranya lembut, lembut, dan penuh pesona dan godaan. Apalagi saat dia memeluknya saat ini, dia menyentuh kulit lembut dan lembutnya. Dia secara tidak sengaja melihat sekilas payudaranya bergerak naik turun perlahan, dan mencium aroma lembut yang keluar dari tubuhnya. Tidak peduli seberapa bertekadnya Si Feng, mau tak mau dia merasa sedikit aneh saat ini. Dia cantik alami. Dia kaisar bela diri bintang satu. Anak muda, tunggu apa lagi? Bunuh dia sekarang. Benar saja, Api suci mulai menghasut Si Feng lagi. Jangan ragu, dia hanya seorang wanita. Ada begitu banyak wanita cantik di dunia. Jika menurutmu itu sayang sekali, kamu bisa bersenang-senang dengannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Api suci berlanjut ketika dia melihat Si Feng tidak bergerak. Diam, kamu, Si Feng berkata pada Api suci melalui pikirannya. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri tanpa cedera kali ini adalah berkat jurus terakhir wanita ini, naga api, yang memblokir tinju raksasa api. Meskipun dia melakukannya untuk dirinya sendiri, bagi dia, itu juga dianggap sebagai bantuannya. Begitu dia keluar, Si Feng memberi perintah pada Quiet Wolf. Saat ini, bayangan hitam muncul di langit. Tubuh besar Quiet Wolf terbang berputar-putar dan dengan cepat mendarat. Dengan kaki kanannya di tanah, Si Feng melompat lagi dengan kecantikan di pelukannya. Dia mendarat di punggung Quiet Wolf dan berteriak, ayo pergi. Si Feng merasa lebih baik meninggalkan daerah berbahaya ini terlebih dahulu. Dengan sebuah perintah, Yu Lang terbang keluar. Si Feng menempatkan gadis berpakaian merah di punggung Yu Lang. Dia mengeluarkan pil obat peringkat 4 yang dia peroleh dari Feng Yun Xiao dari Sekte Angin Surgawi dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada gadis itu. Sembuhkan dirimu dulu, kata Si Feng pada gadis berpakaian merah. Oke, gadis berpakaian merah itu menganggup dan memandang Si Feng dengan penuh rasa terima kasih. Dia perlahan duduk dan mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya dan Yuan Li. Si Feng juga tidak tinggal diam. Dia menuangkan batu vitalitas dari cincin penyimpanannya dan mulai menyerapnya. Dia ingin menerobos lagi. Di sisi lain, Si Feng memegang pedang darahnya dan memerintahkan Quiet Wolf untuk terbang menuju tempat di mana Flame Beast berkumpul. Dia ingin membunuh binatang tingkat raja tingkat 4. Dia ingin menerobos, dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin membunuh kaisar bela diri di lahar. Apalagi dia harus memasukkan api bumi ke dalam lahar. Tumpukan batu vitalitas diserap oleh Si Feng dan berubah menjadi batu abu-abu gelap. Si Feng kemudian menendang mereka ke tanah. Gelombang demi gelombang Flame Beast dibunuh oleh Si Feng dan diubah menjadi mayat kering di wilayah api. Membunuh, darah muncrat dan udara dipenuhi bau darah yang kental. Hanya aura pembunuh dari tubuh Si Feng yang membuat banyak binatang melarikan diri. Namun, Si Feng adalah roh bela diri bintang 6. Dia membutuhkan energi beberapa kali lebih banyak untuk menjadi roh bela diri bintang 7 dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, dia telah membunuh ratusan bis. Di antara mereka, ada dua binatang pangkat 4, 30 binatang pangkat 3, dan sisanya adalah binatang pangkat 2. Untuk binatang pangkat 1, dia hanya mengumpulkan setengah energinya untuk menerobos. Dia telah menyerap seribu batu vitalitas. Sekarang setelah budidayanya meningkat, Si Feng dapat menyerap batu vitalitas lebih cepat dari sebelumnya. Dulu, dia hanya bisa menyerap 3.000 batu vitalitas dalam satu malam. Sekarang, dia bisa menyerap 10.000 batu vitalitas dalam satu malam. Kenapa kamu harus menyerah pada dirimu sendiri dan melampiaskan amarahmu pada makhluk tak berdosa ini? Setelah Si Feng membunuh beruang bersayap dengan pedangnya, sebuah suara menggoda tiba-tiba datang dari belakangnya. Si Feng mendengar suara itu dan berbalik. Dia melihat gadis berpakaian merah telah berdiri dan berdiri di belakangnya, menatapnya. Untuk berlatih seni bela diri, Anda harus mempunyai pikiran yang mantap. Anda hanya melihat beberapa artis bela diri yang lebih kuat, namun Anda sudah menyerah pada diri sendiri. Benua Tianheng begitu besar sehingga ada ribuan seniman bela diri yang lebih kuat dari Anda. Jika Anda tidak mengendalikan pikiran Anda yang mudah tersinggung, Anda akan mudah menjadi gila di kemudian hari. Gadis berpakaian merah memandang Si Feng dan berkata lagi. Ekspresi seriusnya sepertinya memberitahu Si Feng, aku memberitahumu ini demi kebaikanmu sendiri. Dia, Kaisar Jeoyu, sedang diceramahi oleh seorang gadis. 88. Feng Si, kata Si Feng. Lin Yan sedikit menganggup pada Si Feng dan berkata, kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah menjadi roh bela diri bintang enam. Selama kamu menjaga pikiranmu tetap stabil dan berlatih keras, masa depanmu tidak akan terbatas. Ketika dia mengatakan ini, Lin Yan secara alami menunjukkan tampilan seorang grandmaster seni bela diri. Saya harap kata-kata Anda bagus, kata Si Feng. Si Feng dapat merasakan bahwa karena wanita ini telah pulih dari cedera dan kultivasinya, dia berdiri di belakangnya. Sejak dia berbalik untuk melihatnya, penampilan halusnya telah hilang sama sekali. Temperamennya telah banyak berubah. Dia sekarang tampak seperti ahli realm martial royal, seolah-olah mereka tidak berada pada level yang sama. Inilah yang terjadi di benua Tianheng. Jika Anda ingin diperlakukan setara, Anda harus memiliki kekuatan yang sama dengan orang lain. Apakah Anda datang ke sini untuk mencari api bawah tanah magma yang lahir beberapa tahun terakhir? Lin Yan bertanya pada Si Feng. Ya, kata Si Feng. Karena wanita ini tahu tentang api bawah tanah magma, Si Feng merasa tidak perlu menyembunyikannya. Saat dia menyelam ke bawah saat itu, dia merasakan aura kuat datang dari bawah. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi dari wanita ini. Ketika Si Feng pertama kali melihat wanita ini berkelahi dengan hantu tua, dia mendengarnya berkata bahwa dia dulu berlatih di sana. Kamu tidak harus pergi. Dengan, dengan kata-katamu, kamu tidak bisa mendapatkannya. Kata Lin Yan. Si Feng tahu bahwa dia ingin mengatakan, dengan kata-katamu, tetapi kemudian mengubahnya menjadi, dengan kata-katamu, mungkin karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Belum lagi kamu, bahkan orang yang menyerangku secara diam-diam pun tidak bisa mendapatkannya. Lin Yan menambahkan. Apa yang ada di bawah api bawah tanah magma? Si Feng bertanya. Tuan api, monster realm Grandmaster tingkat ke-6. Kata Lin Yan. Jadi itu adalah monster tingkat ke-6. Pantas saja auranya begitu kuat. Namun, Si Feng merasa agak aneh bahwa penguasa api tidak muncul setelah keributan sebesar itu. Apakah penguasa api tertahan oleh sesuatu? Si Feng bertanya. Ya, Lin Yan berkata, menurut catatan di buku-buku kuno, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penguasa api dirantai ke dasar magma oleh orang yang maha kuasa beberapa tahun yang lalu. Kemudian, api bawah tanah magma yang lahir berada di dalam area di mana penguasa api aktif. Oleh karena itu, area tersebut dijaga oleh penguasa api dan tidak ada yang bisa mendapatkan api bawah tanah magma. Tentu saja, kata tak seorang pun, yang dimaksud Lin Yan adalah para pejuang di Kekaisaran Yun Lai. Jika para ahli dari alam lain mengetahui bahwa api bawah tanah telah lahir, mereka akan menghancurkan penguasa api. Binatang iblis alam leluhur peringkat 6 yang menjaga api bumi memang agak sulit diperoleh Si Feng. Namun, dia juga merasa lega. Dengan flame overload, benda lama itu tidak akan bisa mendapatkannya. Dipahami, Si Feng menganggup pada Lin Yan. Ini adalah untuk Anda. Lin Yan memegang buku bersampul merah dan menyerahkannya kepada Si Feng. Tiga kata tertulis di bagian depan buku. Itu adalah teknik bela diri. Dia memberinya buku seni bela diri. Lin Yan melihat keraguan Si Feng dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Kamu pantas mendapatkannya. Si Feng ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia mengambil buku itu dari Lin Yan dan membaliknya dengan santai. Ketika dia melihat deskripsi buku itu, dia benar-benar kehilangan minat. Keterampilan bela diri semacam ini hanyalah keterampilan bela diri tingkat rendah baginya. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri yang dia ciptakan di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika seseorang berlutut dan memintanya untuk mempelajarinya, dia tidak akan mempelajarinya. Dalam kata-katanya, itu di bawah statusnya. Namun, Si Feng masih berkata kepada Lin Yan, terima kasih. Di masa depan, selama kamu rajin berlatih tarian ular api, kekuatanmu pasti akan meningkat satu tingkat. Dengan bakatmu, kamu mungkin bisa mencapai hal-hal besar di masa depan, kata Lin Yan kepada Si Feng dengan nada ahli kaisar bela diri. Yah, terima kasih atas kata-kata baikmu. Jawab Si Feng. Karena kamu menyelamatkan hidupku, aku akan menganugerahkan. Aku akan menganugerahkanmu keterampilan bela diri. Karena itu masalahnya, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Mari kita berpisah di sini. Setelah Lin Yan selesai berbicara, dia melayang ke langit dan terbang. Ketika budidaya alam kerajaan bela diri seseorang mencapai alam kerajaan bela diri, tubuh seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu bumi dan melayang ke dalam kehampaan. Melihat sosok Lin Yan perlahan menghilang dari pandangannya, Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa komitmen. Si Feng tidak memiliki perasaan baik atau buruk terhadap wanita ini. Sikapnya terhadapnya adalah normal bagi seorang ahli realem martial royal dan martial spirit. Itu seperti seorang wanita muda dan seorang pengemis. Mereka tidak banyak berinteraksi. Bahkan jika seorang pengemis menyelamatkan nyawa seorang wanita muda dan dia menghadiahinya sejumlah uang, pengemis itu akan merasa puas. Sial, apa yang kamu pikirkan? Aku adalah Kaisar 9 Neterward, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan seorang pengemis? Si Feng bergumam dengan suara rendah sambil dengan santai melemparkan benda di tangannya ke tanah seolah itu adalah sampah. Kemudian, Si Feng melihat ke arah gunung berapi itu lagi. Tua itu menginginkan nyawanya, dia harus membunuhnya. Kamu Lang, ayo lanjutkan. Si Feng terus memerintahkan Yu Lang. Dia menuangkan batu primordial dari cincin penyimpanannya lagi. Saat dia menyerap batu primordial, dia mulai membunuh lagi. Dengan metode budidaya Si Feng dan sifat api suci yang khas darah, dia hanya bisa menyerap beberapa harta khusus seperti api bumi dan api surga. Selain itu, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat dengan membunuh. Batu purba hanyalah bahan pelengkap. Namun, Si Feng teringat sesuatu. Dia mulai mengobrak abrik cincin penyimpanan untuk mencari pil yang ditinggalkan Feng Yun Xiao setelah kematiannya. Pada akhirnya, dia menemukan total 11 pil, semuanya merupakan jenis pil tingkat 4 yang sama. Namun, ketika Si Feng menelan pil pertama, energi di tubuhnya langsung meningkat. Namun, saat dia menelan pil kedua, efeknya tidak sejelas pil pertama. Efek pil ketiga hampir bisa diabaikan. Saat dia menelan pil keempat, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada efek sama sekali. Sedikit lagi, saya bisa menerobos ke alam roh bela diri bintang tujuh. Ketika Si Feng melarikan diri dari lahar, Fajar menyingsing. Saat ini, dia telah membunuh dari Fajar hingga Senja. Dia tidak dapat menghitung berapa banyak makhluk api yang telah dia bunuh, menyerap hampir 10 ribu batu primordial, dan menelan pil tingkat 4. Baru saat itulah dia merasakan tanda-tanda terobosan. Beberapa hari yang lalu, Si Feng merasa bahwa sejak dantiannya menyatu dengan api suci, jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Setelah menerobos beberapa alam, ia menemukan bahwa jumlah energi yang dibutuhkan empat kali lebih banyak dari sebelumnya. Menurut tren ini, semakin tinggi budidayanya, semakin besar jumlah energi yang dibutuhkan. Tentu saja kekuatannya juga akan lebih kuat dari sebelumnya. 89. Setelah merobek banteng hitam api tingkat 3, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih, dan dia memasuki alam roh bela diri bintang tujuh. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Si Feng diam-diam berkata, Tentu saja. Jika dia ingin dipromosikan menjadi roh bela diri bintang delapan, energi yang dibutuhkan mulai meningkat secara eksponensial. Namun, yang membuat Si Feng senang, setelah membunuh begitu banyak makhluk dan melahap begitu banyak jiwa, kekuatan jiwanya, yang paling sulit untuk ditingkatkan, telah mencapai puncak peringkat satu dan akan menembus ke peringkat dua. Sudah waktunya untuk menggunakan ini. Si Feng mengeluarkan labu giok yang diberikan Yue Wu Shuang kepadanya, yang berisi esensi batu es. Tutup labu giok dibuka, dan udara sejuk keluar. Si Feng mandi di dalamnya, dan segera merasakan jiwa dan tubuhnya sangat nyaman. Kekuatan jiwanya berada di puncak peringkat satu, dan kekuatan tubuh Si Feng, setelah sekian lama bertarung terus-menerus, secara alami meningkatkan daging, darah, tendon, dan tulangnya. Banyak pejuang yang seperti ini. Meskipun banyak seniman bela diri tidak memiliki teknik pemurnian tubuh yang secara khusus menargetkan tubuh fisik mereka, setelah sekian lama berlatih, bertarung, dan membunuh, ketika mereka menyerap Yuan Qi langit dan bumi, daging dan kulit mereka akan menyerapnya, dan kemudian melalui darah, tulang, organ, tendon, dan meridian, mereka akan dibimbing ke dalam dantiannya dan diubah menjadi Yuan Qi. Selama periode ini, tubuh fisik mereka secara alami akan meningkat, menjadi lebih kuat, dan menerobos. Si Feng juga sama. Dalam beberapa hari terakhir pertarungan dan kultivasi terus-menerus, dan dengan teknik pemurnian tubuh Jiu Yu, fisiknya terus meningkat. Meski tidak sekuat saat dia berada di ruang gravitasi 55, kekuatan tubuhnya saja sudah setara dengan master bela diri bintang 8. Si Feng mengangkat kepalanya, dan mulut labu giyok diarahkan ke gelabelanya. Gumpalan esensi es berwarna putih susu mengalir ke gelabelanya, dan segera diserap oleh jiwanya. Jiwa Si Feng tiba-tiba menjadi sejuk dan nyaman. Jiwanya, yang semula berada di puncak peringkat 1, segera menerobos ke peringkat 2. Setelah terobosan, Si Feng tidak berhenti di situ. Dia terus menuangkannya ke gelabela untuk lebih meningkatkan jiwanya. Di antara seni bela diri, tubuh fisik, dan jiwa, energi jiwa adalah yang paling sulit ditembus. Si Feng berencana menggunakan semua esensi batu es miliknya pada energi jiwanya. Energi jiwanya akan menjadi lebih kuat dan tajam. Dengan bantuan energi jiwa Orde Ketiga, Si Feng akan memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan teknik jiwa rahasia ketika lelaki tua itu tidak siap. Kemudian, dengan bantuan empat segel ekstrim Jeyu, dia akan mampu membunuh orang tua itu saat energi jiwanya berada dalam kekacauan. Kaisar bela diri Samsung, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu sombong di hadapanku? Huff! Yue Wu Shuang menuangkan seluruh esensi batu es ke dalam jiwa Si Feng, dan jiwa Si Feng menerobos sekali lagi, melangkah ke Orde Ketiga. Harta surgawi memang merupakan harta surgawi. Hanya seperempat dari susuroh batu es di cekungan batu giok sudah cukup untuk memungkinkan kekuatan jiwa Si Feng menerobos dari puncak tahap 1 ke tahap 3. Dapat dilihat betapa berharga dan bergunanya susuroh batu es ini. Nak, 100 meter di depan kita, aku bisa merasakan binatang buas dengan api binatang tingkat raja tingkat 4. Api suci tiba-tiba berkata kepada Si Feng. Bagus, bahkan surga pun membantuku. Spirit Wolf, 100 meter di depan, maju. Si Feng berteriak pada roh serigala. Api binatang adalah benih api di dalam tubuh binatang. Tidak semua binatang yang berkobar memiliki binatang api. Banyak binatang yang terlahir dengan api, tetapi tidak memiliki benih api. Binatang yang bisa menghasilkan benih api sangatlah langka. Makhluk lain juga bisa membunuh binatang dengan benih api untuk digunakan sendiri. Sama seperti monster Tuayin yang yang datang ke kota Changyue untuk uji coba, masing-masing dari mereka memiliki api binatang tingkat raja tingkat 4. Pada akhirnya, mereka dimakan oleh api suci dan diubah menjadi suplemen energi untuk Si Feng dan api suci. Spirit Wolf menerobos udara dan berada 100 meter dalam sekejap mata. Di udara, seekor singa ungu bersayap empat yang tampak seperti diukir dari kristal ungu berhenti di udara. Ia memegang serigala api di mulutnya. Ia membuka mulutnya dan menelan serigala api, mengunyahnya dengan suapan besar. Mengaum, melihat makhluk itu berani terbang ke arahnya dan menantang aura tingkat raja puncaknya, singa kristal ungu bersayap empat segera mengeluarkan raungan keras. Ruangan itu bergetar saat gelombang suara yang kuat menyapu Si Feng. Binatang tingkat raja tingkat 4. Bagus, ini suplemen yang bagus. Bunuh itu pasti. Serigala Roh, ayo! Si Feng berteriak sambil tersenyum sambil memerintahkan Spirit Wolf untuk terus maju. Mengaum, Spirit Wolf juga mengeluarkan suara gemuruh. Raungan serigala iblis, itu juga mengeluarkan gelombang suara yang kuat yang menyebar ke depan dan bertabrakan dengan gelombang suara singa kristal ungu bersayap empat, menyebabkan ruangan menjadi lebih kacau. Namun, demonic wolf roar milik Spirit Wolf jelas tidak sebanding dengan gelombang suara singa. Pada akhirnya, ia tenggelam dan dimakan oleh gelombang suara singa, sementara gelombang suara singa terus menyebar ke arah Si Feng. Membakar, Si Feng berteriak lagi saat nyala api berwarna merah darah menyala di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Nyala api langsung menyebar ke depan, mengubah seluruh langit menjadi lautan api berwarna merah darah. Pertarungan makhluk kuat memancarkan aura kuat yang menyebabkan semua binatang di wilayah api melarikan diri ke segala arah. Singa kecubung bersayap empat meraung marah ketika melihat lautan api merah menelan energi gelombang suara dari aumannya. Ia memuntahkan seteguk api ungu, yang meluncur ke depan untuk menemui lautan api merah. Lautan api berwarna merah darah dan lautan api ungu menyatu dan saling membakar. Sepertinya mereka menemui jalan buntu. Bagaimanapun, itu adalah api ungu tingkat raja tingkat keempat. Meskipun api suci adalah api surgawi, itu hanyalah api surgawi tingkat ketiga. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Segel penggetar jiwa Jeyu. Si Feng memanfaatkan fakta bahwa singa kristal ungu bersayap empat melawan lautan api berwarna merah darah untuk mengirimkan serangan jiwa ke arahnya. Mengaum. Mengaum. Singa kecubung bersayap empat segera menjadi kacau. Tubuh besarnya bergetar di kehampaan, dan api ungu yang dimuntahkannya menjadi kacau. Si Feng memanfaatkan kesempatan ini, dan lautan api berwarna merah darah tiba-tiba menyerbu, menenggelamkan lautan api ungu yang kacau, dan menelan singa ametis bersayap empat. Kamu pedang Ming. Si Feng berteriak dengan suara rendah dari lautan api berwarna merah darah. Kemudian, lautan api berwarna merah darah di udara melonjak dengan cepat, mundur menuju tempat singa kristal ungu bersayap empat berada. Seolah-olah ada spons pengisap yang sangat kuat yang dengan cepat menyerap semua api yang berkumpul, memperlihatkan sosok muda dan serigala iblis yang mengepakkan sayap hitamnya. Tangan pemuda itu mengangkat mayat singa kecubung bersayap empat yang telah terbelah menjadi dua bagian. Darah ungu menyembur keluar dan menetes ke tubuh si Feng, yang segera diserap ke dalam tubuh si Feng. Dua bagian tubuh singa kecubung bersayap empat dengan cepat layu. Pada saat ini, benih api umu seukuran kepalan tangan jatuh. Si Feng menggigit dan menggigit benih api umu itu ke dalam mulutnya, lalu menelannya ke dalam perutnya dan jatuh ke arah api suci di dalam dantiannya. 90. Energi kematian, darah, dan benih api dari binatang iblis tingkat raja tahap keempat ditelan oleh si Feng satu demi satu. Api suci dantian, yang baru saja berkembang menjadi roh bela diri bintang tujuh, seperti secangkir besar air, segera mengisinya dan menjadi penuh. Namun, sebelum memasuki Marsial Spirit bintang delapan, cangkir ini hanya terisi setengahnya, dan masih membutuhkan energi dua kali lipat. Namun, untuk si Feng saat ini, ini sudah sangat bagus. Setelah menggunakan segel pengguncang jiwa Jeoyu pada monster tingkat Raja Puncak Peringkat 4, jiwa Si Feng sekarang menjadi sangat lemah. Agak terlalu berat untuk menggunakannya. Dulu, satu pikiran bisa langsung membunuh banyak makhluk. Tapi sekarang, melawan monster tingkat Raja Puncak Peringkat 4, itu hanya bisa digunakan sebagai pengali perhatian, menyebabkan jiwanya terguncang untuk sementara dan jatuh ke dalam kekacauan. Faktanya, durasinya sangat singkat, tetapi melawan monster tingkat Raja Puncak Peringkat 4, beberapa detik sudah cukup bagi Si Feng untuk memanfaatkan kesempatan itu. Selanjutnya, Xiao Chen harus berurusan dengan Raja Bela Diri Bintang 3 yang lama dilafa. Pertarungan ini akan menjadi beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Xiao Chen hanya bisa memanfaatkan ketidaksiapan Raja Bela Diri Bintang 3 dan mengejutkannya. Ahli Raja Bela Diri Bintang 3 itu mungkin bahkan tidak punya waktu setengah detik, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Setelah melahap jiwa singa kecubung bersayap empat, jiwa lemah Si Feng terisi kembali. Melemparkan tubuh singa yang layu ke tanah, Si Feng berteriak kepada Spirit Wolf lagi, pergi. Ke Gunung Berapi. Mengaum. Spirit Wolf meraung, seolah mengungkapkan pemahamannya. Sayapnya yang panjangnya 2-3 meter mengepak dengan keras, dan tubuh besarnya meluncur ke arah Gunung Berapi. Bahkan pada malam hari, Gunung Berapi tersebut masih mengeluarkan panas terik. Ketika Spirit Wolf mendekati Gunung Berapi, Si Feng langsung melompat turun dari punggung Spirit Wolf dan mendarat di tanah di tepi Gunung Berapi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, tubuh Si Feng terbakar lagi dengan api merah darah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia melompat ke lahar merah yang menggelegak. Begitu berada di lahar, Si Feng menjadi berhati-hati. Jiwanya menyebar, merasakan perubahan di bawah. Dia siap bereaksi kapan saja, dan tubuhnya perlahan turun. Di dekat dasar lava, nyala api berbentuk manusia melayang. Sebuah suara muda keluar, Guru, apa yang harus kami lakukan? Monster tingkat 6 penatua, Flame Overlord, menjaga lava. Mengaum, mengaum, mengaum. Di dasar magma, auman penguasa api bisa terdengar. Fluktuasi energi yang kuat menyebar dari dasar magma, menciptakan riak yang kuat. Sulit, suara tua itu berkata, saya tidak menyangka akan ada penguasa api yang menjaganya. Saya hanya menyesal karena saya tidak memiliki cukup kekuatan. Guru, orang terkuat di kekaisaran Yunlai hanya berada di puncak alam kaisar bela diri bintang 9. Dengan perlindungan penguasa api peringkat 6, saya rasa tidak ada orang yang bisa mendapatkan api magma dalam waktu singkat. Mengapa kita tidak berlatih sebentar dan menunggu tingkat kultivasi saya meningkat sehingga Anda dapat menggunakan tubuh saya untuk menunjukkan kekuatan lebih. Lalu kita bisa datang dan mengumpulkannya, saran pemuda itu. Ya, suara tua itu menjawab, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ayo tinggalkan wilayah api ini dan lanjutkan perjalanan lebih dalam kepegunungan binatang iblis. Aku akan membuatkan pil untukmu dan meningkatkan kultifasimu. Hah, tiba-tiba, amukan api humanoid yang hendak naik tiba-tiba mendengus dingin. Mengapa ada semut lain yang mati? Kemudian api humanoid yang mengamuk dengan cepat naik ke atas. Si Feng, yang baru saja membakar api berwarna merah darah dan menyelam dengan hati-hati, tiba-tiba merasakan aura datang dari bawah. Sepertinya aku ditemukan oleh bajingan tua itu. Kemudian Si Feng berhenti dan mulai membentuk segel dengan tangannya. Segelnya terus berubah, dan segel empat ekstrim berwarna putih berbentuk persegi yang mengjulang diam-diam mengembun di atasnya. Ini kamu lagi, kamu semut. Anda telah melarikan diri dan mati. Di bawah Si Feng, segera setelah nyala api humanoid yang mengamuk muncul, suara tua itu mendengus dengan nada menghina. Segel penggetar jiwa Jeoyu, Si Feng tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Begitu dia melihat api humanoid yang mengamuk di bawahnya, dia segera menggunakan segel pengguncang jiwa Jeoyu untuk mengguncangnya. Anehnya, di bawah segel pengguncang jiwa Jeoyu milik Si Feng, lelaki tua dalam api humanoid itu mengeluarkan teriakan nyaring. Suaranya seperti suara tikus yang tersiram air mendidih. Efeknya jauh melampaui ekspektasi Si Feng. Api yang berkobar pada lelaki tua itu segera menjadi kacau. Kemudian, Si Feng melihat wajah muda di dalam nyala api. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Hahaha. Begitu, begitu. Setelah melihat wajah yang zong, Si Feng langsung tertawa. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru saja mengguncang jiwa sisa yang melekat pada Yang Zong, dan segel pengguncang jiwa Jeoyu miliknya adalah musuh dari jiwa sisa itu. Di bawah guncangan yang tak terduga, jiwa yang tersisa menjadi lengah, yang membuatnya semakin rusak. Suara ini. Itu kamu. Keubajingan itu, Si Feng. Beraninya kamu menyakiti guruku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Yang Zong meraung ke arah api merah darah dengan wajah garang. Memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya, Si Feng tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kemudian, dia menggunakan segel pengguncang jiwa Jeoyu lagi. Ah! Lalu terdengar teriakan lagi, kali ini dari Yang Zong. Api humanoid yang mengamuk segera diguncang. Tampaknya Yang Zong telah merasakan guncangan dari segel pengguncang jiwa Jeoyu dan telah menggunakan jiwanya sendiri untuk memblokir pukulan terhadap jiwa yang tersisa. Atau mungkin, sisa jiwa telah keluar dari tubuh Yang Zong setelah menjadi lebih rusak. Namun, bagaimana Yang Zong bisa menolak segel pengguncang jiwa Jeoyu, sebuah teknik rahasia yang diluncurkan oleh kekuatan jiwa tahap tiga Si Feng. Pergi ke neraka, segel empat ekstrim Jeoyu yang berbentuk persegi dan berwarna putih telah terbentuk. Di bawah kendali Si Feng, ia menekan Yang Zong. Mata Yang Zong terbuka lebar saat dia menatap ngeri pada segel putih berbentuk persegi seukuran rumah yang menekannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa tidak berdaya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jaripun. Apakah aku akan mati? Jangan takut, muridku. Aku akan melindungimu meski aku harus mengorbankan jiwaku. Suara lama terdengar di benak Yang Zong. Kemudian, aura di tubuh Yang Zong naik kembali, dan api kacau di tubuhnya menjadi ganas lagi. Tiba-tiba, cahaya perak keluar dari tubuhnya. Itu adalah senjata ajaib tingkat lima, cincin perak, yang dia dapatkan dari Lin Yan. Ia bertemu langsung dengan segel empat ekstrim Jeyu. Meledak. Ketika cincin perak itu menyentuh segel empat ekstrim Jeyu, lelaki tua itu berteriak dan cincin perak itu tiba-tiba meledak. Ini adalah ledakan senjata ajaib tingkat lima. Ledakan senjata ajaib tingkat lima menghasilkan kekuatan dahsyat untuk melawan segel empat ekstrim Jeyu. Kekuatan kekerasan yang dihasilkan oleh ledakan senjata magis tingkat lima sebanding dengan serangan penuh dari kaisar bela diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!